Maka InsyaAllah itu sangat penting Kata InsyaAllah itu termasuk Sakti atau kunci dari kehidupan manusia Setahu saya Rasulullah pernah dihukum Tidak dikasih wahyu beberapa bulan Karena dia lupa bilang InsyaAllah Jadi dia meloncat ke langit tiga memastikan sesuatu Tanpa bilang InsyaAllah Nabi Sulaiman juga begitu Meniduri seratus istrinya Atau seribu saya tidak tahu Kemudian dia punya niat Supaya nanti salah satu anaknya akan meneruskan Saya akan menjadi penerus kerajaan saya Tapi jangan lupa bilang InsyaAllah Maka Allah hanya ngasih anak satu Dari seratus istrinya Itu pun anaknya cacat Jadi begitu mutlaknya kata InsyaAllah Jadi kesadaran kampus Kesadaran politik Kesadaran manusia Kesadaran komunitas Kesadaran apapun Jadi itu nomor satu adalah InsyaAllah Bahwa semua itu tergantung Tuhan mengendaki apa tidak Kadang-kadang Wiritanius Allah-Allah dok ya tidak apa-apa Subhanallah dok tidak apa-apa Alhamdulillah dok tidak apa-apa Alhamdulillah dok tidak apa-apa Alhamdulillah dok tidak apa-apa Sudah monggo Karena yang utama nanti adalah Allah mengendaki apa tidak Wiritan itu bukan seperti Itu kan seperti peluru yang Diluncurkan ya dokter Tapi kan tergantung hulu ledaknya Meskipun Anda punya bom Tapi kalau Anda punya hulu ledak Bomnya kan Anda bisa diledakkan Anda bisa diluncurkan Jadi menurut saya setiap wiritan Sama dengan setiap ilmu Dari kedokterannya Kan tergantung dokternya akhirnya Ada dokter yang kadang-kadang Di luar textbook menyembuhkan orang Diperkenankan untuk sembuh pasiennya Ada yang sangat textbook juga Tidak sembuh bisa juga Jadi terserah Allah Terserah yang punya Terserah Tuhan Terima kasih telah menonton!